Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Pak Susila selaku dosen mata kuliah pendidikan kewanegaraan Sebelumnya perkenalkan nama saya Tutin Juliastari Saya ditemani oleh teman saya yaitu Saya Azhar Lam Sabila Kami disini akan membahas isu penting tentang bagaimana pemilihan presiden dan wakil presiden Betul, ini bukan hanya tentang memilih siapa yang akan menjadi pemimpin bagi negara kita di beberapa tahun yang akan datang tetapi juga tentang masa depan bagi negara kita Nah, dengan video ini kami berharap kalian mempunyai penguaman yang lebih baik dan mancara bagaimana memilih presiden dan wakil presiden yang lebih baik Ayo kita bersama-sama memilih presiden dan wakil presiden Selamat menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe Setelah dipikir-pikir, hari ini semakin dekat ya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden Apakah kamu sudah memutuskan siapa yang mau kamu pilih? Saya masih belum yakin, saya pikir mereka mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing Saya juga merasa sulit untuk memilih presiden apalagi setelah mempertimbangkan untuk presidennya Betul, saya pikir memilih pasangan yang tepat akan sangat mempengaruhi untuk masa depan bagi negara kita Apakah kamu sudah memutuskan siapa yang akan kamu pilih? Belum, saya masih mempertimbangkan pilihan yang tepat untuk negara kita Baiklah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih presiden dan wakil presiden Yang pertama, kita harus meneliti rekan jejak dan tindakan mereka di masa lalu Saya setuju, kita harus memperhatikan kinerja mereka dalam menangani masalah yang ada Dan melihat apakah mereka mempunyai sikap integrasi yang baik Nah, benar, rekam jejak yang positif juga bisa menjadi ciri utama memilih presiden dan wakil presiden Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana mereka merencanakan masa depan untuk negara kita Nah, iya, bagaimana rencana kerja dan kisi-misi mereka terkait isu-isu penting Seperti pendidikan, perekonomian, dan kesehatan Betul, kita juga harus mengevaluasi bagaimana cara presiden dan wakil presiden Menangani isu global dengan meningkatkan hubungan internasional dan kerjasama antar negara Pastinya, kita harus memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan diplomasi yang cukup untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain Nah, terakhir, kita harus memperhatikan apa yang penting untuk memilih calon presiden dan wakil presiden Manusia dapat mewarfaatkan hak pilihannya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden Yang mereka rasa mampu dan tepat untuk memimpin negara kita Ya, kita harus memilih presiden dan wakil presiden yang memiliki pisi-misi yang sesuai dengan kebutuhan negara kita Saya merasa lebih mudah ketika memilih presiden dan wakil presiden setelah berbicara dengan Terima kasih banyak Tidak masalah sebab kita dapat memilih calon presiden yang terbaik pada pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini Bukan tentang ideologi Bukan tentang kepentingan pribadi Tapi ini tempat memilih presiden dan wakil presiden yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia Thank you for watching Bye bye Just the rest of the day Bersia... Bum... Bayi Nah, guna... Buntak... 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 Sampai jumpa.